Ya kini Arab Saudi menggelar festival Halloween pada pekan lalu. Padahal pemerintahan kerajaan Islam tersebut selama ini melarang perayaan semacam itu. Arab Saudi di bawah pangeran Muhammad bin Salman berubah drastis. Dahulu mereka melarang keras perayaan Halloween. Kini warga bisa merayakan Halloween dengan bebas. Perayaan Halloween pekan lalu itu dijuluki Scary Weekend yang digelar di Boulevard Riyadh. Orang-orang berdatangan ke pesta itu dengan mengenakan kostum, berbagai kostum ciri khas Halloween. Menurut media setempat, festival Halloween ini digelar sebagai bagian dari Riyadh season yang berlangsung di ibu kota. Scary Weekend adalah acara bertema kostum kedua yang diadakan di kota Riyadh. Pesta itu berlangsung pertengahan Maret lalu di kota Riyadh yang digambarkan sebagai pesta kostum terbesar di Arab Saudi. Agar tidak terlihat seperti acara memperingati Halloween, pemerintah Arab Saudi menggelar pesta topeng itu sebelum perayaan Halloween yang dirayakan setiap 31 Oktober. Perayaan Halloween ini pun memicu berbagai kritik dari umat muslim dunia yang memandang Saudi sebagai pusat ajaran Islam. Sedangkan Islam dikenal tidak merayakan perayaan Halloween yang dipandang sebagai budaya dari negara barat. Selain itu, sebagian netizen mengkritik keras pemerintah Saudi karena dinilai standar ganda. Sebab pemerintahan Raja Salman itu mengizinkan perayaan Halloween namun melarang perayaan maulid Nabi Muhammad. Sejak pangeran Muhammad bin Salman diangkat sebagai putra mahkota, negara tersebut terus melakukan berbagai dobrakan ke arah lebih moderat. Setelah melonggarkan larangan bagi kaum perempuan, negara yang semula sangat konservatif itu pun mulai mengizinkan gelaran konser, bioskop, penyatuan wanita dan laki-laki dalam kerumunan, hingga mengizinkan penjualan alkohol di tempat-tempat tertentu. Sejumlah pihak meyakini berbagai aturan baru yang lebih luas ini diterapkan di Saudi sebagai upaya untuk menggenjot sektor pariwisata sebagai alternatif pendapatan negara di luar sektor perminyakan.